Halo semua, balik lagi bersama gue Ravudavudan, kali ini gue mainin Konosuba Fantastic Days Nah disini udah keluar untuk Playstore Indonesia dan juga sudah rilis untuk globalnya Dan disini pengen gue bilangin satu hal sebelum kalian main game ini Ada lebih baiknya kalian merubah bahasa gamenya ke ininya ya Maksud gue, bahasa G, bahasa di smartphone-nya kalian rubah ke bahasa Inggris dulu Sebelum kalian nanti download data di dalam game ini 2,4GB Kenapa? Karena nanti di dalam game ini bahasanya tuh bahasa selain bahasa Inggris ya Bahasa Spanyol ya kemungkinan tuh Terus nanti kalian download data 2,4GB dan kalian nanti re-roll atau tutorial disitu Terus nanti kalian baru ganti bahasanya ke bahasa Inggris Nah itu nanti bakalan ngulangin lagi ya Kalian harus download lagi si 2,4GB itu Jadi ada lebih baiknya kalian merubah bahasa Inggrisnya dulu di dalam smartphone kalian settingannya Baru kalian nanti buka si game ini dan download data 2,4GB itu Nah disini gue sebelumnya belum pernah main Konosuba yang ini ya Yang versi Jepang gitu belum pernah main Cuman tadi gue udah ikutin tutorialnya Oh ternyata gamenya kayak gini Dan gue suka sih grafik playstyle nya juga gue suka Dan tadi gue udah dapet Ininya ya Udah nyampe buat re-roll disini Nah sekarang gue mau nge-re-roll mendingan Nah disini ada eventnya Tadi itu kita dapet apaan aja ya Kita udah dapet banyak banget sih buka disini Pokoknya banyak banget dan terus gifnya tadi total ada 33 Dan tadi gue dapet apa ya Dapet disini tuh 8600 ya Dan terus nanti kalian sebelum main Pas main awal kalian bisa dapet 10 kali gacha gratis Kalau misalkan nanti kalian gak dapet bintang 4 Nah mendingan kalian re-roll atau enggak disini Kalau misalkan kalian gak dapet yang kalian mau Atau metanya gitu Mendingan kalian re-roll lagi Dan untuk re-rollnya nanti ini gampang ya Nah sekarang mendingan gue langsung ini aja dulu Buat gacha Nah untuk gachanya metanya gue masih kurang tau ya Sebetulnya disini Jadi mendingan Nah disini tuh juga ada ini ya Tadi kita dikasih Kalau di others ini tuh Ada yang guaranteed ticket 4 ya langsung disini Guaranteed 4 star si karakternya Terus disini juga ada guaranteed 3 star karakternya Dan juga di ratingnya Untuk banner-banner ini semua disini tuh 4% ya Coba gue cek di Megumin dulu deh Dan disini ada guarantee 3 star Guaranteed 3 star sama juga Nah disini juga ada pet ya Pet buat gemnya Yaudah lah Mendingan kita langsung aja Cobain Semoga dapet bintang 4 banyak ya Tadi gue gak dapet sama sekali Dan untuk bintang 4nya disini Gak ada ininya banget ya Gak ada keterangannya Gimana-gimana Wah Wah ampas banget ini Wah ampas-ampas banget Waduh Oke Nah disini Kalian harus klik-klikin ya Gak bisa di skip Terus juga nanti kalau ada karakter baru Nah karakter baru nanti kalian harus kayak gini ya Hmm Lagi kah? Lagi kali ya? Ampas banget Tadi pertama tuh yang paling gratisan 10 Nah sekarang ini 10 Nah ini yang terakhir 10 Berarti 30 kali ya Iya gak ada Sumpah Gak ada bintang 4nya Parah Berarti gue re-roll ini Change bukan profile Nah profile terus kita bisa ke remove account Nah disini ada remove account ya Nah remove account terus tulis reset account disini Reset Account Oke Oke Close Oh udah Nah habis itu nanti Kita bisa langsung re-roll lagi Dan kalian tutorialnya tuh bisa langsung di skip ya Nah mendingan gue pake gues lagi Nah untuk gues Terus hadiah pre-regisnya Tadi itu gue tonton Masih ada ya Ininya hadiah-hadiah yang 33 itu Yang di-gifnya Itu masih ada Nah mendingan langsung aja disini Nah nanti kalian bakalan kayak gini tampilan awalnya Si aku lagi ngomong Mendingan langsung skip aja Terus kita langsung bisa skip battle nya Karena bisa langsung ke ininya ya Langsung ke gacha nya disini Nah disini untuk gacha gratisan langsung dikasih ya Coba kita cek Dapet gak nih gue Jadi kita bisa dapet 30 kali Oh ini dapet nih Nah iya ini dapet nih Kalau kayak gitu dapet nih Gue yakin banget tuh kan Satu dapet Oh lumayan Nice Bintang 3 juga banyak Oke Berarti nanti kalau SSR kayak gitu ya Eh apa bintang 4 kayak gitu ya Auranya tuh langsung keliatan Langsung ada warna-warninya Wih lucu deh Aku ini Kita dapet Siapa? Siapa nih? Oh Megumin Eh? Oh Arwe Ini meta gak ya? Gue gak tau ya Nanti deh Gue liat Terus kita dapet siap lagi Dapet Nitsurugi Dan skip aja Ini Kazuma yang biasa Aku yang biasa Terus yang bintang 3-1 lagi Chill Cielo Oke Nah kita liat Oh ini elemennya dark ya Sebentar Skip 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 Nah disini lama banget Semua Jadi simple banget Buat gacha re-rollnya tuh Cepet banget Jadi Bisa gue bilang Cepet banget Kalian gak butuh makan waktu banyak Yang kalian butuh perhatiin tuh Cuman untuk bahasanya doang Yang tadi pada saat awal Kalian harus setting bahasa inggris dulu Si smartphone kalian Baru kalian masuk gamenya Untuk download si 2.4 giga itu Oke Skillnya coba kita bisa liat disini Skill 1nya ini ya Yang skill 1 nih Di paling kanan ya disini Nah skill 1nya kayak gini 100% dark magic Oke bagus Skill keduanya 144 dark magic To all enemies Oke boleh Yang ketiganya Oh ini gak punya HP ya Terus Yang keduanya Eh 1, 2, 3 Skill ketiganya 167 damage To one enemy And moderate reduction Their magic defense Oh ini bisa gue bilang bagus sih Jadi ngeradish Magic defense musuh Ini bagus sih Terus dia punya trade ya Atau pasif disini 5% Attack When using Dark attack Jadi dia naik semua ya Attacknya 5% disini Dan juga Skill ultimate nya 208% Dark magic To Dark magic damage To all enemies Oh Ini bagus sih Masih kesini Ini gue gak tau ya Meta atau enggak Cuman bisa gue bilang Dari skill 1 itu bagus sih Damage semua disini Nah disini langsung kita Kasih namanya Tadi gue kasih nama ini Gak bisa Yang biasa gue pake Nah mendingan langsung kasih gini aja Biar lebih cepet Gini gue Masih prosesnya Nah untuk tutorial Nanti kalian lawan Kodok Dan itu simple banget Pokoknya Nah Kita dapet lagi Nah ini tadi Kayak gini ya Kita dapet 300 gem Dan juga ini login Dapet 300 gem lagi Pada saat hari awal Terus nanti kalian dapet Hadiahnya reward Banyak banget disini Nah disini ada Disuruh mau masukin gak Ke quest account Mendingan gak usah dulu Terus kalian bisa Kecek kemana nih Kemana eventnya Nah ini dia Nah kalian claim aja nih pokoknya Terus yang event disini tuh Kalian claim-claim aja Hadiahnya dulu Di daily bonus Skip aja Nah ini Yang launch celebration Bre-regis nih ya Nih ambil aja Terus Terus put chest Nusah Dan Udah Nih Disini kan masih 20 ya Kalau kalian klik Itu kan masih 20 Terus kalian Back lagi Nah itu tulisannya 33 disini Nah pas udah 33 Kalian Accept aja semuanya Dan kalian bakalan dapet Totalnya tuh 8600 ya tadi tuh Nah 8600 Oh 8500 sekarang Yaudah lah pokoknya segituan Karena yang bisa kita Re-roll disini Dua kali lagi ya Nah mendingan Gacha Siapa ya Tadi kan gue awal-awal Gacha disini Dan jelek Coba kita gacha disini Bagus gak ya Itu udah dapet 1 3 star Eh 4 star Dapet Ah gak dapet Udah fix Ini gak dapet Kalau dapet Pasti ada warna-warni Langsung Di depannya Semoga dapet ya Oke Please please Warna-warni Warna-warni Oh dapet Yes Oke Please banyak gitu 2 3 Ya sih sekalian Ya Ya cuman 1 Ya sudah lah Oh kita cepetin aja Kita cepetin aja Kita skip aja mendingan Ah Jadi Dapet siapa Oh dapet dia Dapet si melissa Akhirnya Oke Dapet di banner depannya Nice Nice Tadi kita dapet Dark team ya Disini elemennya juga ada Berapa ya Ada 7 Saya ingat gue Dan banyak banget Nah disini Fire Melissa Coba kita lihat Fire medicine gimana Nah kita lihat pasifnya dulu Oh sama 5% attack fire naik Terus basic attacknya tuh Normal damage ya Dan Skill keduanya itu adalah Higher physical damage To all enemies And moderate boost To your physical attack Jadi dia naikin ini ya Setelah dia ngedamage AOE Dia naikin buff attack Ke diri dia sendiri Selama 12 detik Dan skill ketiganya itu adalah 151% physical damage To enemy And moderate Reduction Of enemy physical attack Oh Ini jadi Dia ngereduce Physical damage Si musuh ya Disini Untuk damage 151% Oke sih Dan skill ultimate Disini adalah 280% Normal physical damage To one enemy And significantly Reduce Their physical defense Oh jadi dia bisa ngereduce defense juga Tadi kan si Yang itu tuh ngereduce Magic defense Nah ini ngereduce Physical defense Oh bagus ini Ini bagus sih Apa ini aja kali ya 2 hold Mungkin ya Nah disatu lagi tadi Kita dapet ini ya Yang 4 star disini Satu lagi Nah ini yang guaranteed ya Coba gue cek Guaranteetnya dapet siapa Kita cek Dapet siapa Siapa nih Iris ya Oh ini Ini tadi gue baru cek Sebetulnya Beberapa meta Cuman gue gak Ini banget Nah ini itu meta nih Iris yang ini Iya Iris yang ini ya Meta Eh Jangan gue oke oke aja ya Dia ini light damage Seingat gue tadi Mana ya Kita ke team Mendingan Party Oke next aja Ntar kita ganti Megumin Coba ganti ke Si Iris tadi Nah disini bisa klik Infonya Nah ini dia Infonya Nah disini tuh Kita bisa lihat Untuk si Ininya dia Trade nya dia Trade dia tadi Light damage nya Naik 5% Dan juga disini Untuk skill 1 nya Physical damage Biasa 110% Skill keduanya Light physical damage To all enemies And boost physical damage For all allies Oh ini jadi Ngesupport ya Physical damage For all allies Oh ini bagus banget sih Terus 186% Light physical damage Wow 186 Gede banget sih Terus 208% Light physical damage To all enemies Oke Ini bagus sih Untuk meta nya Gua masih Gua cuma tadi Ngeliat tuh Iris ya Terus tadi Kita dapet Akhirnya si Mana tadi Ini Ini dark ya Dark hero Si Arwee ini Dan juga Kita dapet Tadi si Ininya Nah ini dia Fire nya Si siapa namanya Melisa Nah Yang meta nya Dark melisa Yang gua inget Tadi tuh Nah kalo fire melisa Gua kurang tau Cuman kalo dari Skill nya Bisa gua bilang Ini tuh Bagus sih Bisa gua bilang Bagus sih skill Ininya Dari Skill nya si Melisa Yang fire Dan juga Untuk yang ini Arwee yang Dark Ini bagus juga Nah disini Langsung Ini ada All that damage All that enemies Oh tapi ini Magic ya Jadi lebih baik Team nya Arwee Sama team magic Beda sama yang ini Ini kan si Melisa kan Fire Apa Physical Nah dia sama Iris enak nih Digabungin Jadi Damage physical Naik disini Dan terus Kita bisa liat Apa lagi ya Kayaknya Gitu aja dulu deh Ini kan masih Reroll Reroll Gua masih gak tau ya Ini bakalan Gua pake atau enggak Atau gua Reroll lagi Jadi Mendingan gua Iniin dulu aja Gua coba-cobain dulu Karena kan Gua masih baru Juga nyobain game ini Karena gua gak Nyobain versi Jepang Jadi yaudah Gitu aja Untuk sekarang Dan untuk Gacca Reroll Simple banget Bagi kalian yang Suka Reroll Dan bagi kalian Yang suka Konosuba Wajib banget Nyobain ini Dan yaudah Terima kasih udah nonton Jangan lupa like Dan subscribe Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax